Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini bengkel logika coba menganalisa, memeriksa tentang tip kompo mini deck seperti ini Dimana kerusakannya error tidak bersuara Nah ini saya analisa, pasti ada masalah bagian panelnya seperti tadi volume Ketika diputar ke kanan bukan malah membesar tapi acak kadang kecil kadang besar Saya langsung mengambil suatu logika bahwa ini ada masalah karena tip ini mungkin lama tersimpan Atau sudah ada masalah sebelumnya Nah jadi saya buka lalu saya bersihkan, saya lihat satu persatu Nah kemudian bagian depannya dibuka Nah untuk video bukanya saya tidak tunjukkan karena bisa Anda buka, buka jari sendiri Lalu saya buka terpisah tombol-tombolnya Biasanya kalau ada macet tombol, maka satu saja yang macet berefek kepada yang lainnya Karena ini sistemnya adalah controller atau microcontroller dari proses digital Lalu volume tadi saya bersihkan Dengan kontak cleaner tadi saya putar-putar disemprot Nah semua bagian panel ini saya semprot Lalu pada jalur motherboardnya atau PCBnya juga saya semprot Kemudian saya puas Dan setelah itu kita jemur sebentar Nah lalu setelah itu saya coba Satu persatu Kita pasang tapi tidak dipasang secara keseluruhan Yang jelas problem tombol dan volume sudah bagus Tinggal problem suaranya belum ada Nah saya langsung berlogika lagi Ini pasti ada masalah pada rangkaian setelah dari panel display depan Nah saya coba tekan-tekan IC-nya Biasanya IC ini kalau ada yang korosi atau berdebu Maka bisa menimbulkan Tidak bisa menjalankan semua pungsi dari tip ini Jadi saya tekan-tekan Ternyata dari tekan tersebut tidak menunjukkan respon apa-apa Lalu saya coba ke bagian-bagian lain Karena kenapa saya tidak membongkarnya Karena Karena saya lihat relay protektor ke speaker dari powernya Menyala ketika kita hidupkan Ini artinya ada respon Nah lalu Kemudian ketika ada bunyi relay Tapi relay itu mati lagi Nah ini menajakkan bahwa ada yang longgar Lalu saya tekan-tekan Jalur yang sering digerak-gerakkan untuk dipasang pulang speaker Di situ saya temukan ada yang longgar Ditunjukkan dari gejala Ketika saya tekan Tipnya itu Menyala Jadi metode seperti ini berlaku untuk elektronik Nah ini adalah cara kerja teknis Kita harus menganalisa Mungkin saja ada solder yang lepas Jadi Nah kita Persempit lagi area Pemeriksaan kita Nah ternyata saya temukan Area Di jalur Tempat Memasang speaker-nya Longgar Nah jadi Saya langsung solder Kemudian Setelah saya solder Kita Nyalakan Dan Lalu setelah nyala Kita periksa lagi Apakah ada yang bagian-bagian lain yang goyang Kalau goyang itu Tip langsung mati Ternyata tidak ada lagi Dan hasil kerja kita Sudah selesai Dimana Ada jalur PCB yang Komponennya lepas dari solderan Jadi Sangat sederhana Tetapi Kalau kita tidak tahu metodenya Kita menjadi pusing Sekali Demikianlah Semoga ada manfaatnya Informasi ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh